Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya, Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah pengelolaan sampah Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengelolaan sampah, kita akan berbicara tentang pewadahan dan pengumpulan sampah Terdapat dua video nanti yang akan membahas tentang video yang pertama terkait dengan pewadahan sampah Video yang kedua terkait dengan pengumpulan sampah Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pewadahan sampah Pewadahan ini menjadi penting dalam sistem pengelolaan sampah, baik itu skala perkotaan maupun skala pedesaan Pewadahan yang dimaksud adalah aktivitas menampung sampah secara sementara dalam suatu wadah Baik itu dalam ukuran individu ataupun komunal di tempat sumber sampah Baik itu di rumah, di sekolah, di kantor, di musola, di masjid, dan di berbagai macam aktivitas lainnya yang menghasilkan sampah setiap harinya Apa yang dimaksud dengan wadah individu? Wadah individu adalah aktivitas penanganan penampungan sampah secara sementara khusus untuk sampah-sampah yang berasal dari aktivitas itu sendiri Artinya, setiap rumah kan memiliki tong sampah misalnya seperti itu Itu adalah disebut sebagai wadah individu Yang nantinya akan dikeluarkan kemudian mengikuti proses selanjutnya oleh pihak lain Yang kedua adalah wadah komunal Wadah komunal ini adalah wadah bersama dari berbagai macam sumber Rumah satu, kemudian ada rumah yang kedua, rumah ketiga, sampai rumah ke sepuluh Membuang sampah di satu tempat, di depan komplek perumahannya misalnya Ada satu tempat sampah Bukan TPS, tapi adalah wadah sampah Bukan tempat penampungan sementara untuk proses selanjutnya Tapi itu adalah tempat sampah yang digunakan secara bersama Baru kemudian ada truk sampah Atau ada pengangkut petugas sampah yang mengambil sampah Tidak lagi berkeliling di rumahnya masing-masing Namun cukup mengambil di satu titik saja Nah, individu dan komunal dua-duanya disebut sebagai pewadaan sampah Bagaimana menghitung kapasitasnya? Pastinya individu akan berpatokan kepada berapa jumlah orang yang terdapat di rumah tersebut Di sumber sampah tersebut Kemudian komunal berarti jumlah orang di satu sumber Ditambah jumlah orang di sumber yang lain Ditambah juga lagi jumlah orang di sumber yang lain Tergantung jumlah sumber yang akan berkontribusi terhadap jumlah sampah Yang akan masuk ke wadah komunal tersebut Jika dilihat dengan kondisi eksisim pewadahan Tentunya ukuran, bentuk, bahan pembuat dari wadah itu bermacam-macam Ada yang dari logam, ada yang dari plastik, bahkan ada yang dari bahannya kertas Nanti kita akan coba cari tahu sebenarnya ada tidak ya standar terkait dengan pewadahan ini Nah, gambar ini menunjukkan adalah wadah yang diinginkan sebenarnya Wadah-wadah yang terpilah Baik itu untuk kain, untuk organik, untuk kertas, dan seterusnya Ini adalah potret pewadahan yang ada di negara luar Kebetulan ini gambarnya ada di Eropa Warna hijau difungsikan untuk cardboard Artinya ada sampah kertas, ada sampah kardus yang di sana Kenapa jumlahnya banyak? Karena dari porsi sampahnya, sampah kertas mendominasi dibandingkan dengan sampah organik Berarti bisa saja kita terapkan sistem seperti ini Tapi balik lagi, ukuran, jumlah tempat sampahnya, pewadahannya Sangat tergantung dari komposisi sampah yang kita miliki Nah, terkait dengan jenis pewadahan dan sumber sampahnya Ya, daerah perumahan, ada wadah sampahnya Kemudian ada pasar, ada pertokohan, perkantoran, tempat umum, jalan, taman, dan seterusnya Tentunya ukuran dan bahan pembuatnya bisa jadi berbeda-beda Karena mengikuti penempatannya masing-masing Jika di rumah, mungkin ya secara standar Ditempatkan di tempat yang terlindungi dari matahari Kemudian terjaga dari berbagai macam binatang misalnya Tapi kalau di luar, misalnya di tempat umum, di jalan, di taman Berarti bahan pembuatnya harus tahan terhadap sinar matahari dan cuaca yang berubah-ubah Persyaratan wadah tentunya ringan yang pertama Mudah untuk diangkat Kenapa? Karena wadah ini akan diproses selanjutnya Di sistem selanjutnya Jadi wadah yang bentuknya besar, kemudian berat Ini akan sangat menyulitkan petugas untuk mengangkat wadah tersebut Dan menuangkannya di gerobak sampahnya Di truk sampahnya Jadi sebisa mungkin wadah itu ringan Tapi tidak mudah cepat Tidak mudah rusak artinya ya Kemudian memiliki tutup Agar sampah tidak mengundang berbagai macam faktor penyakit Tidak mengundang semut, tidak mengundang lalat, kecoa, dan seterusnya Pastinya wadah mudah dibersihkan ya Berarti standar kotak pakai kardus tadi Sedikit tidak bisa ya Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat untuk mudah dibersihkan Kedap air apalagi? Dan kedap udara tidak mudah rembes Karena dikhawatirkan Dari sampah ini akan mengeluarkan berbagai macam cairan Dari sampah yang disebut sebagai lindi Yang nantinya dikhawatirkan akan mencemari lingkungan di sekitar Kemudian bentuk dan warnanya estetis Enak untuk dilihat Jadi bentuk dan warna ini estetis Kok tong sampah harus bentuk dan warna estetis? Ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa Memberi warna dan membentuk tong sampah dengan bentuk yang khusus Akan memberi pengaruh terhadap orang yang akan menempatkan sampah di tempat sampah tersebut Pastinya juga tempat sampah harus mudah untuk diperoleh Harganya terjangkau dan volume pastinya dapat menampung sampah hingga 3 hari Sebaiknya tidak lebih dari 3 hari pengangkutan nanti yang dilakukan terhadap tempat sampah tersebut Karena dikhawatirkan jumlah sampah organik yang banyak di porsi sampah yang ada di negara kita Akan menyebabkan munculnya bau, munculnya belatung, dan berbagai macam faktor penyakit lainnya Sehingga akan mempengaruhi kenyamanan, estetika, dan kesehatan masyarakat yang ada di sekitar tempat sampah tersebut Atau 1 hari pilihannya ya, 1-3 hari Kemudian, pewadahan di berbagai lokasi, ini adalah beberapa contoh yang diterapkan Ada yang melabelinya dengan kertas, botol, bahan berbahaya beracun, ada plastik, residu, organik Ada juga yang menamakannya adalah sampah organik, sampah non-organik, kemudian sampah residu Kemudian ada sampah B3, ada sampah elektronik Berarti ini kembali ke penerapannya masing-masing Secara regulasi memang ada ketentuannya Ada 5 tong sampah yang harus dipenuhi Namun, pelaksanaan di lapangan menjadi lebih fleksibel Karena pelada prinsipnya adalah Jangan sampai tong sampah dibuat dengan label yang sulit untuk dipahami Sehingga masyarakat menjadi sulit juga untuk Kira-kira ini sampah ini masuk kemana ya Nah, ini menjadi PR kita bersama Bagaimana membuat mekanisme supaya dapat mudah untuk diaplikasikan Terkait dengan penentuan ukuran wadah Pastinya pertimbangannya seperti di awal tadi saya sampaikan adalah Berdasarkan jumlah penghuni tiap rumah Volume yang dipakai adalah volume Bukan satuan berat Makanya penting dalam perencanaan pengelolaan sampah Diperlukan dua jenis satuan Yaitu satuan volume dan satuan berat Kemudian jenis sampah akan mempengaruhi jumlah tong sampah Akan mempengaruhi jumlah wadah sampah Kemudian adalah penempatan sampah Penempatannya di mana ya? Apakah secara individu atau secara komunal? Sistem pelayanan juga seperti itu Individu atau komunal Kemudian frekuensi pengambilan Jika diambil satu hari Pasti ukurannya berbeda dengan pengambilan tiga hari Karena kalau tiga hari berarti harus bisa menampung sampah Selama yang dihasilkan selama tiga hari Cara pemindahan juga akan tergantung Dengan manual atau mekanik Karena beberapa daerah di Indonesia pun Sudah menerapkan metode mekanik Di daerah perkotaan terutama Jadi tong sampahnya Diangkut dengan truk yang menggunakan sistem mekanis Misal truk dengan model compactor Jadi di bagian belakang truk Kemudian ada semacam lengan Yang mengangkat tong sampah tersebut Kemudian secara mekanis Dituangkan secara otomatis Kedalam bak sampahnya Sudah ada yang model seperti itu Atau secara manual Kalau secara manual berarti Harus mampu untuk diangkat oleh petugas sampah Kira-kira begitu ya Terkait dengan ukuran Beberapa pedoman yang dapat dilihat adalah Berbagai macam ukuran yang ada Pewadahan dan penggunaannya Ada yang dari jenis kantong plastik Ada yang model bin, kontainer Ada yang berukuran kecil, ukuran medium Jadi ukuran-ukuran ini bisa digunakan Terutama untuk desain Perencanaan sistem pengolahan sampah Khususnya dalam perencanaan Pewadahan sampah Materi kita tentang pewadahan sampah Saya kira cukup Dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih